Kita disini ada satu arah lagi, ini yang namanya noodle motor signora Nah, noodle motor signora sendiri disini sudah dilengkapi dengan berbagai jenis aksesoris Salah satunya kita bisa lihat disini ada untuk pisau cutternya Kemudian disini ada pressingnya Dan disini ada penyangga atau penahan untuk mesinnya Nah, mesinnya disini sangat enak sekali, kecil Dan wattnya juga low Jadi tidak usah khawatir, untuk wattnya juga disini sangat kecil sekali Oke ya, nah untuk noodle motor sendiri disini Kalau kita misalkan di rumah lagi mati listrik Ini kita bisa juga dengan menggunakan manual Nah, caranya seperti apa? Nah, kalau kebenaran pas mati listrik Ini kita tinggal masuk, kita ambil dia punya handle nya Ya, dan kita tinggal masukkan disini untuk pressingnya Ya, kita tinggal putar Oke, selanjutnya untuk mie besar sama Nah, kita tinggal masukkan seperti ini Ya, kita tinggal putar lagi Ya, dan mie kecilnya pun sama juga Kita tinggal masukkan, kita tinggal masukkan tiangnya ini Yang handle nya ini, ya Seperti ini, kemudian kita tinggal putar juga Oke, untuk pemasangan motor Yang pertama-tama kita disini harus masukkan dulu Penyangganya atau penahan motornya Ya, caranya kita bisa lihat Nah, ini ada celak ya Di celak sini, kita tinggal masukkan untuk yang di pressingnya ini Yang ini, ya Nah, ini kita tinggal Lorong Nah, setelah penyangga mesinnya terpasang Kita tinggal masukkan disini mesinnya Nah, mesinnya ini yang pertama kita masukkan adalah tiangnya ini Nah, setelah tiangnya sudah masuk Baru kita masukkan bagian bawah mesinnya ini Ke dalam lubang penyangga disini Ya, caranya seperti ini kita bisa lihat ya Ke bawah, ya Pastikan untuk bagian bawah mesinnya Terpasang, ya Ke dalam penyangga mesinnya ini Nah, apabila kita mau untuk memotong minyak, ya Kita tinggal masukkan disini untuk cutternya, ya Nah, cutternya kita lihat disini Ada pemainnya, ya Di kanan dan kiri Di pressingnya pun sama, ada Kanan dan kiri Kita tinggal masukkan dan kita tinggal paskan saja Seperti ini, ya Sudah terpasang lagi Ini cara pemasangan motornya Ya, kita perhatikan disini